Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat amati Yesus. Kalau-kalau ia menyembuhkan orang pada hari sabat. Supaya mereka dapat alasan untuk mempersalahkan dia. Tetapi ia mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu. Bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Aku bertanya kepada kamu, manakah yang diperbolehkan pada hari sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua. Lalu berkata kepada orang sakit itu. Ulurkanlah tanganmu. Orang itu berbuat demikian dan sembuhlah tangannya. Maka meluaplah amarah mereka lalu mereka berundi. Apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus? Demikianlah Injil Tuhan. Sahabat Kaferhani, ada sebuah kisah tentang seorang pemuda yang mengakhiri hidupnya karena ia tidak mendapat restu dari orang tua untuk meminang gadis yang diidam-idamkan. Dalam kehidupan, mungkin kita belum bisa mengendalikan diri. Bahkan ketika ada persoalan yang memerlukan kesabaran. Bersikap sabar itu tidak mudah. Dalam Injil hari ini, Yesus berusaha membuka mata orang-orang Farisi. Yesus ingin mengajak kita untuk kembali melihat perjalanan hidup kita secara lebih jernih. Mengambil jalan pintas memang terlihat menyelesaikan persoalan. Tapi hal ini bukan berarti menjalani hidup sesuai dengan hukum Tuhan tidak membuat kita bahagia. Yakinlah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi, sudah memulai untuk hidup dengan sabar? Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com Terima kasih telah menonton!